Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas atau mungkin membicarakan tentang fitur apa saja yang harus ada di PS5 part kedua atau mungkin PS next gen ya dan kalau misalnya kalian mau nonton part kesatunya silahkan nonton di pojok kanan atas nanti akan ada linknya dan kita langsung saja ke yang pertama ya jadi yang pertama ini adalah mengatur atau mungkin bisa melihat suhu ya ya melihat suhu deh ya lebih tepatnya jadi kalau misalnya kalian punya PS3 CFW itu bisa melihat suhu jadi menurut saya untuk melihat suhu itu sangat-sangat penting gitu jadi kalau misalnya kalian abis main gitu kan baru 2 menit atau mungkin 3 menit dan kalian penasaran suhunya berapa gitu kan karena kalau misalnya suhunya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan ribol dan yellow kalau misalnya di PS3 atau mungkin kalau di PS4 itu blood ya atau mungkin ya semacam itulah ya jadi kalian harus keluar uang lagi dan ya jujur menurut saya untuk ribol sendiri mahal ya dan untuk fitur yang kedua adalah kita bisa mengatur kipas sesuka hati kita jadi kalau misalnya kalian tahu juga di PS3 itu ada fitur yang namanya mengatur kipas walaupun PS3 CFW gitu kan jadi kalau misalnya kalian pengen kipasnya ini dinaikin misalnya kecepatan misalnya jadi 60% jadi 70% bahkan sampai 95% batasnya jadi kalau misalnya kalian isi 100% itu bakal turun lagi ke 95% dan menurut saya sih itu bisa menjadi membuat si konsolnya ini menjadi lebih awet nah jadi kalau di PS3 saya itu walaupun suhunya udah naik gitu kan mungkin suhunya udah tinggi itu kipasnya tuh nggak otomatis jadi kenceng gitu jadi beda sama laptop saya gitu jadi saya menaikkan suhunya sendiri aja gitu ya jadi nggak otomatis dan kalau misalnya PS3 saya itu dibiarin terus gitu ya kipasnya saya nggak naikin kecepatannya kemungkinan itu bisa menjadi yellow atau mungkin bisa menjadi rusak dan bola timahnya ketak dan menurut saya sih ya itu jujur menurut saya untuk menaikkan kipas itu adalah ide yang sangat brilian gitu jadi ya biar panasnya keluar gitu kan dan setelah saya cek lagi suhunya ternyata untuk CPU nya 55 dan RSX nya 55 dan kalau nggak saya naikin kipasnya itu bisa sampai 85 atau mungkin 90 menurut saya untuk 90 derajat itu udah sangat panas banget dan kalau misalnya dibiarin terus dan tetap main gitu ya takutnya ya rusak gitu kan dan bisa menjadi yellow gitu kan nah kita lanjut ke harapan yang ketiga harapan yang ketiga saya ingin PS3 ini biar nggak diribol gimana gitu dan kalau misalnya kalau saya pikir-pikir lagi nih ya kalau misalnya biar nggak diribol caranya ya paling kayak prosesor pada komputer gitu jadi bisa dicabut tapi menurut saya kalau misalnya kayak gitu ya itu nggak akan bisa jadi konsol lagi namanya atau mungkin itu bukan konsol lagi namanya gitu itu udah jadi kayak PC gitu PC ya tapi harganya lebih murah gitu dan itu sih cuma imajinasi saya aja yang mungkin yang ketiga kayaknya nggak dihitung juga gitu ya dan kalau yang keempat saya berharap dan saya kemarin baca juga beritanya bahwa Sony katanya kemampuannya atau mungkin powernya dari PS5 ini atau mungkin PS next gen ini 8 kalinya PS4 Pro ya jadi itu menurut saya gila banget ya 8 kalinya PS4 Pro gitu PS4 Pro aja udah bisa menangani 4K 30fps ya walaupun 30fps mungkin kalau PS5 bisa 8K 60fps atau mungkin 4K 120fps saya juga nggak tahu ya dan untuk VRAM-nya dan untuk RAM-nya juga saya nggak tahu sih berapa-berapanya belum dijelasin detailnya kalau PS4 itu RAM-nya tuh 8GB ya kalau nggak salah nggak tahu RAM-nya nggak tahu VRAM-nya kayaknya VRAM-nya 8GB ya pokoknya RAM di konsol ya 8GB ya kalau nggak salah sih itu juga dan katanya juga ini ya itu kan performanya yang membuat kencangnya itu SSD-nya ya kan kalau SSD-nya itu saya berharapnya itu menggunakan NVMe dan kalau misalnya Sony menemukan teknologi yang lebih bagus gitu kan misalnya lebih kencang dari NVMe ya silahkan gitu saya dukung-dukung aja selama itu lebih kencang dan kalau misalnya yang nggak saya harapkan ya itu adalah dengan SATA 3 karena kalau SATA 3 itu kan kecepatannya juga terbatas gitu ya saya nggak sekencang NVMe gitu ya kalau SATA 3 apalagi kalau misalnya mau ngehapus atau mungkin nginstall game gitu jadi kalau misalnya kalian tahu juga SSD yang saya ini yang saya punya NVMe Samsung 250GB itu batasnya itu adalah 1500TB ya jadi ada mungkin sekitar 1000 kali ngopiin Rated Redemption gitu ya jadi install, hapus, install, hapus, install, hapus baru itu ada ketemu batasnya tapi kayaknya untuk 1500TB ya itu menurut saya itu sangat-sangat lama untuk sampai ke batas tulisnya dan saya udah menggunakan SSD ini sekitar setahun ya dan itu saya belum sampai 1TB untuk batas tulisnya gitu ya jadi ya saya ya mungkin masih lama banget gitu ya 1500TB tapi kalau misalnya konsol gitu ya misalnya kalau konsol yang nggak bisa di-upgrade gitu kan itu takutnya kalau misalnya SSD-nya dipasang patent gitu kan itu takutnya nanti kalau misalnya batas tulisnya abis gimana gitu ya walaupun kayaknya lama banget gitu ya apalagi mungkin kalau misalnya Sony bikin SSD sendiri gitu kan mungkin dia bikin yang nggak ada batas tulisnya saya juga nggak tahu gitu kan beritanya bakal kayak gimana dan sayangnya juga Sony skip E3 ya jadi E3 juga dilewat sama Sony gitu dan ya saya juga nggak tahu detailnya bakal kayak gimana gitu ya mungkin nantilah saya akan cari-cari lagi untuk detailnya kayak gimana ya dan saya harapkan itu aja sih ada SSD gitu SSD-nya kalau misalnya bisa NVMe gitu dan kalau misalnya ada yang bilang juga sih ya di Facebook kalau misalnya NVMe dibikin kayak laptop gitu kan atau mungkin kayak motherboard komputer itu bakal menambah biaya yang lebih tinggi lagi gitu kalau menurut saya sih nambah $10 ya nggak apa-apa lah ya cuman nggak tahu juga sih bakal $10 atau berapa gitu dan ini gimana Sony-nya aja lah ya itu baiknya kayak gimana ya saya mah terserah aja terserah dia aja jadi untuk yang kelima atau mungkin yang terakhir kayaknya ya jadi saya harapkan untuk PS Next Gen ini bisa mengkopikan game tanpa harus mengisah ulang jadi yang saya maksudkan adalah kayak mengkopikan game kalau misalnya kalian mau upgrade harddisk gitu kan ya contohnya kayak di PS3 gitu kan walaupun untuk di PS3 jujur itu untuk 80GB aja bisa memakan waktu 3 jam gitu jadi menurut saya itu sangat-sangat lama banget untuk mengkopikannya tapi kayaknya kalau misalnya Sony bisa membuat yang lebih kencang mungkin ya jadi biar lebih cepat juga gitu ya jadi ya biar enak aja gitu jadi kalau misalnya kalian mau upgrade misalnya harddisk kalian cukup copyin dan kalian cukup masukin aja harddisknya ke PSnya gitu jadi kalian nggak harus install ulang dengan framewarenya gitu jadi ya menurut saya sangat-sangat praktis gitu ya dan mungkin tambahan ya tambahan yang menurut saya sangat penting juga itu yang keenam adalah kita bisa mengkopikan game jadi mengkopikan gamenya ini nggak kayak di PS4 jadi kalau misalnya dikopiin di gamenya dan harddisknya dicabut itu itu sebenarnya bukan dikopiin itu dipindahin gitu jadi nggak bisa dikopi kalau di PS4 jadi menurut saya ya ngapain juga gitu ya main di harddisk eksternal kalau misalnya harddisk internalnya lebih cepat gitu dan yang ke terakhir mungkin ya ini tambahan mungkin nggak akan ada tambahan lagi adalah USB Type-C menurut saya sangat penting jadi kalau misalnya mau ngopiin data atau mungkin mau mindahin data atau mungkin mau nge-backup itu bisa jadi lebih kenceng dengan USB Type-C cuman nggak tau juga sih ya gimana bagusnya aja deh ya Sony tapi ya semoga aja ada USB Type-C ada ya fan, fan kontrolnya kita bisa atur, kita bisa melihat suhu mungkin untuk yang ketiga yang tadi menurut saya sih kalau misalnya bisa di upgrade kayak gitu itu bakal jadi kayak komputer banget jadi nggak saya harapkan tapi saya harapkan itu menjadi lebih kuat gitu ya si kualitas atau mungkin build quality-nya jangan sampai kayak PS3 fat gitu gampang yellow gitu ya jadi kalau gampang yellow ya keluar uang lagi gitu jujur menurut saya kalau misalnya yellow gitu ya 700 ribu nih misalnya PS next gen yellow gitu atau mungkin apapun itu namanya udah misalnya yellow 700 ribu gitu misalnya 10 kali juga udah bisa beli baru kayaknya ya jadi ya saya harapkan mungkin Sony belajar lah ya dari yang sebelum-sebelumnya jadi biar lebih kuat aja untuk ya build quality-nya gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya atau mungkin podcast-nya ya kalau misalnya kalian mau nambahin atau mungkin kalian mau bilang oh bang itu nggak harusnya kayak gitu menurut saya kayak begini silahkan, silahkan komen di bawah dan ya kayaknya cukup segitu doang jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe seperti biasa nama saya R.I.D. dan thanks for watching bye-bye